Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Paris Sinopel bagian 925 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Benar saja ada seseorang yang mengubah nasibnya Orang tua ini akan melihatnya Kata patriak keluarga juga itu dia membuka matanya lebar-lebar Memandang dengan gila kekedalaman sungai panjang takdir melalui roda keberuntungan Akan tetapi tiba-tiba boom, terjadi ledakan Di sungai panjang takdir, kekuatan takdir yang dahsyat menyapu kembali Dan memukul roda takdir dengan keras Segera roda keberuntungan keluarga juga yang berharga itu bergetar hebat Napasnya turun tajam dan itu sepertinya telah dipukul keras Apah? Patriak keluarga juga diserang balik Dia menjerit dan langsung menyemburkan darah dari sudut mulutnya Patriak Pria parubaya itu berseru dan buru-buru melangkah maju dan mendukung pria tua itu Dia merasa napas lelaki tua itu kacau Seluruh sosoknya tampaknya telah melalui pertempuran hebat Napasnya melemah Dan dia sepertinya telah dipukul dengan keras Patriak apakah kamu baik-baik saja? Kata pria parubaya itu dia terkejut Patriak baru saja menghitung nasib Xiao Hojun bagaimana ini bisa terjadi Aku baik-baik saja, itu reaksi takdir Kata patriak keluarga juga itu seraya duduk Dia batuk darah lagi Ekspresinya mengungkapkan ekspresi yang luar biasa dan napasnya lemah Siapa itu? Siapa orang ini? Mengapa saya mengintip sedikit tetapi saya langsung terpukul? Tidak mungkin Meskipun ahli diranah yang mulia kuat Sebenarnya dengan roda keberuntungan saya dapat melihatnya Orang tua itu berkata dengan marah Apakah itu ahli yang melampaui ranah yang mulia? Kata pria parubaya itu dia terkejut Ini sepertinya tidak seperti itu Jika seorang master yang telah melampaui ranah yang mulia Itu sudah di luar aturan rangit Dia mungkin dapat sepenuhnya mengalahkan dan membunuh lelaki tua ini melalui teknik takdir Tetapi saya dapat merasakan bahwa Tingkat kultipasi orang ini tidak tinggi Tetapi nasibnya sangat istimewa Seolah-olah itu dapat mempengaruhi masa depan langit Siapa itu? Patria keluarga juga itu tersentak dan kemudian berkata lagi Tidak heran si ao hojun dapat melerikan diri dari pria tua ini Orang ini memiliki peluang yang sangat besar Patria kalau begitu mari kita lupakan saja Karakter seperti itu jika keluarga juga kita menyinggungnya Bukankah itu? Kata pria parubaya itu dia terkejut Lupakan Patria keluarga juga itu mendengus dengan nada yang marah Kemudian dia meraung Dengan kegilaan di matanya kemudian dia berkata lagi Apa yang kamu tahu idiot ini adalah kesempatan untuk keluarga juga saya Maaf patria Murid mengatakan sesuatu yang salah Kata pria parubaya itu dia langsung menundukkan kepalanya Hah Keluarga juga saya telah bermain dengan takdir sepanjang hidup saya Anda tidak mengerti Takdir itu seperti air Dan air tidak kekal Dan takdir juga tidak kekal Keluarga juga saya telah terlibat dengan pihak lain Dan sekarang saya ingin mundur sepenuhnya Itu tidak mungkin Namun saya tidak tahu asal usul orang ini dan mengapa nasibnya sangat aneh Tetapi saya merasa orang ini tidak cukup kuat Ini adalah tokoh-tokoh besar dalam nasib surga Selama keluarga juga saya menelan nasib satu sama lain Keluarga juga saya pasti bisa terbang ke langit yang lebih tinggi Di masa depan keluarga juga saya pasti akan menjadi kekuatan tertinggi di surga Kata patria keluarga juga mendengar itu pria parubaya terkejut Namun kemudian patria keluarga juga itu berkata lagi Terlebih lagi siah hojun juga mendapatkan token di tanah telarang Benda ini adalah kunci menuju tanah telarang Orang tua ini tidak berani melakukan hal lain Bahkan lelaki tua dari warisan garis keturunan siah hojun tidak peduli Tetapi token itu Keluarga juga saya harus mengambilnya kembali Kata patria keluarga juga dia berkata dengan sungguh-sungguh Kalau begitu patria murid ini akan pergi untuk menangani masalah ini yang cepat Dan patria tunggu kabar baik dari murid Kata pria parubaya itu dia tidak berani mengatakan lebih banyak dan buru-buru mundur dari ruang tersembunyi ini Setelah pria parubaya pergi Kulit pucat pria tua itu sedikit meredah Matanya tidak pasti Dan akhirnya menunjukkan sedikit kegilaan Ini adalah kesempatan untuk keluarga juga saya Untuk bisa melambung tinggi ke surga Kata patria keluarga juga itu Sin berpindah saat ini di kota Dongguang Dengan kembalinya karapan dan beberapa master Berita tentang pertempuran master formasi hantu Dan para master dari kastil api menyebar dengan kecepatan yang cepat Seketika itu menimbulkan kegemparan di seluruh kota Dongguang Tidak ada yang menyangka bahwa Tuan muda kastil api dan master formasi hantu yang agresif Dan bersaing di lantai lelang sebelumnya Itu akan benar-benar bertarung di laut pasang surut Dan hidup dan mati kedua belah pihak tidak diketahui Dan berbagai berita pada suatu waktu ini beredar di kota Dongguang Saat ini Kinchen penggagas insiden tersebut secara alami dia mengabaikan rumor dari luar Sebaliknya dia datang ke restoran tertentu di kota Dongguang Dan langsung memasuki cakram Gyo Kian Kun Dia pertama kali meminta Yu Kian Su untuk membawa Huo Tua dan yang lainnya Untuk berkultipasi dan menyembuhkan luka di tubuh mereka Segera setelah itu dia mengeluarkan lusinan ruang penyimpanan dan mulai memilah hasil panin Setengah jam kemudian Kinchen melihat dengan gembira semua harta yang ada di depannya Dalam lusinan ruang penyimpanan ini dia telah memperoleh banyak pena suci Di antaranya ada lebih dari 10 pena suci guru suci kelas menengah Yang ditambahkan sekaligus Pena suci milik Xiao Hojun adalah yang paling banyak Ada juga tuan muda dari kastil api emas dan juga Huo Tua Meskipun mereka menghabiskan banyak pena suci Dan juga membeli roh pri berekor 9 Tetapi mereka masih memiliki sedikit tabungan Selain itu Mu Ji Peng Sang Raja Pedang juga memiliki pena suci di cincin penyimpanannya Pada akhirnya ada hampir 17 atau 18 pena suci guru suci kelas menengah yang dimiliki oleh Kinchen Begitu banyak pena suci membuat Kinchen sangat gembira Dia telah bekerja sangat keras untuk menumpuk sebelumnya Tetapi hanya memiliki 7 atau 8 pena suci guru suci kelas menengah Namun setelah pertemuan lelang dia telah menghabiskan sekitar 8 pena suci guru suci kelas menengah Dan sekarang dia memiliki lebih dari selusin pena suci guru suci kelas menengah Tampaknya untuk waktu yang lama di masa depan Kinchen tidak perlu khawatir tentang pena suci Selain sejumlah besar pena suci tentu saja ada beberapa pil dan sejenisnya Tetapi pil ini tidak banyak berguna bagi Kinchen sebagai seorang alkemis Tetapi dia juga bisa menjualnya Panen harta suci tidak kecil kecuali kapal terbang milik kastil api yang perlu diperbaiki Kinchen telah memperoleh banyak harta suci yang tersisa dari tingkat guru suci Ada pun harta suci terata semuanya dibutuhkan oleh Xiao Hojun dan yang lainnya Dan Kinchen telah memperbudak mereka Tentu saja Kinchen tidak akan menjarah semuanya Tentu saja selain senjata milik Xiao Hojun dan senjata mereka sendiri Sisa harta suci juga sangat berharga Ada juga beberapa bahan seperti bahan untuk alkimia Bijih untuk pemurnian semuanya diatur dengan rapi oleh Kinchen Apa yang paling dipedulikan oleh Kinchen tentang semua hal disini Adalah sesuatu yang terlihat seperti token Jika Kinchen mengingatnya dengan benar Token ini seharusnya ditemukan di ruang penyimpanan Xiao Hojun Master formasi hantu Tokennya tidak besar Hanya seukuran telapak tangan Itu sangat sederhana Itu di tempat tanpa bahan Bagian depan diukir dengan garis Namun garis-garis ini membuat orang merasa sangat misterius Kinchen melihatnya Saya merasa melihat sejarah yang luas Yang mengandung makna kuno yang tak ada habisnya Sebenarnya token apa ini Itu memberi saya rasa misteri yang tak terlandingi Dan materi dunia Saya tidak tahu Itu sepertinya sangat langka Saya belum pernah melihat bahan pemurnian token ini Itu aneh Kata Kinchen dia mengerutkan kening Dia mendorong pikiran spiritualnya Dan menggunakan kekuatannya sendiri Untuk memeriksa token ini dengan hati-hati Namun dia menemukan bahwa Dia tidak dapat membedakan materinya Mencari informasi dalam pikirannya Dan dia tidak tahu untuk apa token ini digunakan Dia segera menggunakan pikiran spiritualnya Dan memanggil Xiao Hojun Tuanku Kata Xiao Hojun Dia langsung muncul di depan Kinchen Dengan tetapan yang sangat hormat Luka-lukanya saat ini telah pulih 7 atau 80% Dan aura di tubuhnya menjadi lebih kuat lagi Dan bahkan ada kecenderungan untuk menerobos Ini wajar Kinchen memeriksa Xiao Hojun sebelumnya Dan tahu bahwa Setelah menerobos ranah guru suci tapahir Dia dipukul oleh keluarga Juge dengan teknik takdir Dan itu melukai asalnya Kemudian ranah kultipasinya turun Dan asalnya rusak Namun di bawah pemeliharaan Asal usul pon iblis dari 10.000 alam Asal usul Xiao Hojun yang rusak Perlahan-lahan diperbaiki Pon iblis dari 10.000 alam Adalah harta paling berharga dari ras iblis Ini berisi kekuatan tak terduga Untuk mengobati kerusakan asal Xiao Hojun Ini adalah masalah yang sangat sederhana Tentu saja ini membutuhkan proses Jika Anda ingin memperbaikinya Sesegera mungkin Kinchen akan membutuhkan banyak energi Dari mana kamu mendapatkan token ini? Tanya Kinchen Kembali kepada Tuhan Token ini diperoleh dari misteri kuno Di alam surga selatan Keterampilan formasi bawahan Seperti formasi raja hantu Dan formasi boneka mayat Juga diperoleh dari pembatasan ini Benda ini terletak di inti area terlarang Bawahan tidak tahu tujuan spesifik Dari benda ini Hanya saja Tempat penyimpanannya lebih rahasia Daripada warisan formasi bawahan Jadi bawahan curiga bahwa ini Harus menjadi harta khusus Kata Xiao Hojun Dia berkata dengan hormat Oh dari sebuah rahasia Di alam surga selatan Kata Kinchen Dia menjadi serius Anda memberitahu saya Lokasi dan informasi Dari dunia rahasia itu Kata Kinchen Kinchen akan pergi Ke alam surga selatan selanjutnya Mungkin dia akan memiliki kesempatan Untuk memasuki area terlarang Kinchen tidak mempelajarinya lagi Tetapi menyimpannya di dalam cakram Gyokyankun Menunggu untuk mempelajarinya Perlahan di masa depan Selanjutnya Kinchen mengeluarkan Kotak Gyok Hitam Segera setelah benda ini keluar Rubah Priberkor 9 Di bawah poniblis 10.000 alam Merasakan gelombang Jika jiwa rubah Priberkor 9 Masih ada di sana Dia pasti akan melompat Dengan penuh semangat Tetapi pada saat ini Dia hanya sisa jiwa Sebelum diperbaiki oleh poniblis Dari 10.000 alam Dia tidak dapat mengungkapkan Pikiran sisa jiwa Dan hanya dapat mengirimkan Pluktuasi pikiran ilahi Yang sederhana Kinchen segera menembus Kekuatan jiwa Kedalam kotak Batu Gyok Hitam itu Di dalam kotak Gyok Hitam ini Ada hosta berwarna darah Sangat sederhana dan rumit Dan roh rubah Priberkor Sembilan ini jelas adalah roh Dari hosta ini Oke Aku tahu Kamu bisa mendengarku Keluarlah Kata Kinchen Dia berkata dengan ringan Tetapi roh Prih Rubah itu Nampak tidak bergerak Chen Xiao Mengapa rubah Priberkor 9 itu Tidak keluar Tanya Yu Kianshu Dengan rasa ingin tahu Kurasa dia pikir Kita adalah orang jahat Kata Kinchen Dia menyentuh hidungnya Lupakan saja Jika kamu tidak keluar Apakah menurutmu Aku tidak dapat memaksamu Kata Kinchen Mata kembarnya Tiba-tiba meledak Dan menembakkan pelangi ilahi Kekuatan jiwa yang menakutkan Tiba-tiba Memasuki jepit rambut Gyok itu Dalam waktu singkat Kinchen merasakan larangan Dan rune yang padat Di jepit rambut Gyok itu Mencegah invasi jiwa Kinchen Perlawananmu cukup kuat Jangan khawatir Aku bukan penjahat Kata Kinchen sambil tersenyum Sementara kekuatan jiwanya Dengan cepat menembus batasan ini Masuk jauh ke kedalaman hosta Hosta yang awalnya tenang Kilatan darah melonjak Dari langit dalam sekejap Dan pada saat yang sama Roh rubah Peri Berekor 9 itu Muncul di kotak batu Gyok Dan kemudian berkata dengan marah Kamu juga mengatakan Bahwa kamu bukan penjahat Kalian semua manusia Sangat jahat Dan keluarga rubah Peri Berekor 9 saya Tidak akan pernah Membiarkanmu pergi Kata rubah Peri Berekor 9 itu Dia menyeringai Suaranya tidak dewasa Tetapi penuh Dengan udara pembunuh Selain itu Gelombang peluktuasi Yang mengerikan Akan menyerang Pikiran Kinchen Dan mengganggu jiwanya Sayangnya peluktuasi ini Ditentang oleh Kinchen Di antara Cakram Gyo Kian Kun Roh ini Ingin memikat Kinchen Itu tidak mungkin Jangan khawatir Aku benar-benar Bukan orang jahat Percayalah padaku Kata Kinchen Dia menggelengkan Kepalanya Dan mengangkat tangannya Segera dikejauhan Di bawah pon iblis Dari 10.000 alam Cahaya jiwa muncul Itu adalah Cahaya jiwa Dari pendahulu Rubah Peri Berekor 9 Klan saya Dari klan Rubah Peri Berekor 9 Merasakan cahaya jiwa Dari pendahulu Rubah Peri Berekor 9 Roh Rubah Peri Berekor 9 Itu tertegun Dan ekspresi marah Terungkap di matanya Bagaimana mungkin Jiwa Rubah Peri Berekor 9 Saya dipenjara oleh Anda Siapa Anda Ini adalah napas Dari ras iblis Kamu Kamu adalah Anggota Dari ras iblis Roh Rubah Peri Berekor 9 Itu memandang Kinchen dengan marah Matanya tiba-tiba Menjadi sangat ganas Tetapi suara Yang tidak dewasa Mengandung niat Membunuh yang tak ada Habisnya Yang langsung Ngejutkan Kinchen Wajah Kinchen Penuh dengan Garis-garis hitam Lihat baik-baik Apakah aku Sisa jiwa Yang memenjarakan Rubah Peri Berekor 9 Seniormu Itu adalah Sisa jiwa Seniormu Yang telah rusak Dan aku telah Memelihara Dan menghidupkan Kembali sisa jiwa Seniormu Itu Hei Sepertinya itu benar Tidak-tidak Itu pasti tidak benar Anda pasti mencoba Menipu saya Anda manusia Sangat licik Anda berani menipu saya Kata roh Dan langsung Langsung bersentuhkan Dengan roh Rubah Peri Berekor 9 Dan senior Senior itu Dapat memahami roh Alat ini Apakah dia Percaya atau tidak Tuan muda ini Telah melakukan Yang terbaik Untuk kebaikannya Jika roh ini Tidak mempercayainya Maka Kata Kinchen Dia menggelengkan Kepalanya Pada saat ini Sisa jiwa Yang tersisa Dari senior Rubah Peri Berekor 9 Juga hanya Menghabiskan Sedikit kekuatan Dan setelah Berbicara sebentar Dia kemudian Membenamkan dirinya Lagi Kamu adalah orang Yang ingin Melelangku Di lantai lelang Sebelumnya Mengapa tidak Katakan lebih awal Maaf Saya salah paham Kata roh Rubah Peri Berekor 9 Itu Dia datang Ke Kinchen Dengan hati-hati Dan berkata Dengan wajah Memerah Sambil meminta maaf Setelah Berbicara Dengan senior Rubah Peri Berekor 9 Permusuhan Roh Rubah Peri Berekor 9 Terhadap Kinchen Telah benar-benar Menghilang Dan kemudian Tubuhnya bersinar Dengan cahaya Lalu kemudian Berubah menjadi Manusia yang sangat Peminim Kinchen melihat Rubah Peri Berekor 9 Sekali lagi Dan rubah Peri Berekor 9 Itu telah berubah Menjadi bentuk manusia Dan kemudian Kinchen terkejut Mengenai Kecantikan Yu Kiansu Jiruyu Chen Shishi Mana yang bukan Wanita cantik Teratas Jangan katakan Apa-apa lagi Orang-orang Istana Gwanghan Wei Shi King Penguasa Istana Gwanghan Penguasa Istana Gwangchen Dan yang lainnya Juga wanita cantik Yang tiada tara Masing-masing Dengan posturnya Masing-masing Ada yang menawan Ada yang sombong Ada yang cantik Ada yang murni Tetapi Seperti rubah Peri Berekor 9 Ini Ia memiliki Sosok loli Tetapi Di beberapa tempat Cembung Dan lebih montok Daripada beberapa Wanita dewasa Tetapi Ini pertama kalinya Kinchen melihatnya Terutama dalam Kontak dekat Loh rubah Peri Berekor 9 Ini secara alami Membawa Semacam Daya tarik Keterpesonaan Ini bukanlah Pelepasan Yang disengaja Tetapi Pesona rubah Peri Berekor 9 Itu sendiri Yang bahkan Lebih mengesankan Ada keinginan Kuat untuk Memiliki Kinchen mulai Mengerti sekarang Tidak heran Tuan muda Dari kastil api Itu berani Menghabiskan 8 penas suci Guru suci Kelas menengah Untuk membeli Roh rubah Peri Berekor 9 Oke guys Sudah dulu ya Jangan lupa Subrek Biar lanjut Terus ceritanya Bagi yang Sudah Subrek Mudah-mudahan Dimudahkan Rizkinya Mimin undur diri See you next And goodbye